3 Selamat pagi, perkenalkan saya Samuel Benedict Situ Morang Saya Gabrielo Judika Sagala Saya Muhammad Rizad Gairiza Saya Vladimir Joaquin Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai DC-DC Converter DC-DC Converter sendiri itu memiliki banyak jenis dan banyak fungsi Tapi secara umum mereka mempunyai definisi yang umum DC-DC Converter adalah sebuah alat yang bisa dipakai untuk Mencapai suatu voltase rata-rata tertentu dalam arus DC Yaitu artinya converter ini bertujuan untuk mengubahkan voltase input menjadi voltase output yang berbeda Hari-hari ini benar ada DC-DC Converter dengan tipe linear Tapi hari-hari ini DC-DC Converter yang paling dipakai adalah DC-DC Converter Switch Mode Ini dikarenakan versatilitasnya untuk menaikkan dan menurunkan voltase output dari inputnya Konsep DC-DC Converter ini adalah pemakaian sebuah switch yang akan menyala dan mati pada suatu interval Agar arus DC yang lewat sirkuitnya akan berbeda Switch ini memiliki dua status operasi, konduksi arus kontinu dan konduksi arus diskontinu Dan metode switch mode yang paling stabil dan mudah diukur adalah metode PWM atau pulse wave modulation Perbandingan dalam frekuensi yang sama, perbandingan durasi on dan frekuensinya bisa bervariasi di dalam arusnya DC-DC Converter bisa memakai banyak mungkin beberapa komponen berbeda Tapi pada dasarnya DC-DC Converter memiliki beberapa komponen umum ini Komponen dasar DC-DC Converter ada meliputi sumber voltase, induktor, dioda, kapasitor, switch, dan resistor Fungsi setiap ini adalah sumber voltase Sumber voltase itu bisa dengan Itu yang menyuplai energi listriknya ke sirkuitnya, ke DC-DC Converternya Itu mah jelas Bisa kembali dulu ya Bisa kembali ke alat tadi ya Induktor memiliki fungsi yang relatif mirip tapi nggak sama juga Induktor dan kapasitor, persamaan mereka adalah abilitas mereka untuk menyimpan energi Namun cara mereka melakukan hal ini berbeda Induktor menyimpan energi ini dalam medan listrik Sedangkan kapasitor menyimpan energi dalam Field listrik Selain itu induktor juga bertujuan untuk menahan perubahan arus Dan kapasitor bisa menahan perubahan voltase Dioda ditaruh dalam DC-DC Converter untuk mencegah inductive spiking Nah, jadi induktor menahan perubahan arus Jadi kalau switchnya kita misalkan nyalakan, terus matikan Arusnya tidak langsung hilang begitu saja Arusnya akan berada di induktor Terus mereka akan kumpul di suatu tempat Dan menyebabkan beberapa area dalam kabelnya Memiliki voltase yang sangat tinggi atau sangat rendah Dan area-area voltase itu bisa menyebabkan pemanasan komponen-komponen Yang bisa merusakkan DC-DC Converternya Untuk mengatasi ini dioda dimasukkan Dioda adalah alat yang berfungsi Untuk menjelaskan dioda Paling mudah dibilang Dioda membiarkan arus mengalir ke satu arah Namun resistensinya untuk arus mengalir ke arah sebaliknya sangat tinggi Jadi dioda seperti kayak pengarahan arus Dan dioda akan menolong mengalirkan arus dengan baik Dari induktor Dan disipasi energi bisa terjadi sehingga tidak ada inductor spiking Switch adalah komponen utama dari DC-DC Converter Dan switch yang paling banyak digunakan adalah transistor MOSFET Atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Resistor juga ada sebagai beban untuk meregulasikan arus dalam DC-DC Converter Secara teknis, dalam semua aplikasi DC-DC Converter DC-DC Converter memiliki beberapa fungsi berikut ini Pertama, yang paling utama adalah DC-DC Converter mengubah voltase circuit Dalam namanya ada Dan ini juga memiliki banyak fungsi Keluahan voltase circuit ini bisa membantu meregulasikan voltase output terhadap variasi load dan lain Karena pasti ada banyak alat Banyak kayak peralatan dan aplikasi yang voltase ini akan dialirkan ke Dan kita butuh fleksibilitas untuk membuat voltase yang lebih tinggi atau rendah Ini juga bisa membantu mereduksikan ripple AC Yaitu sebuah arus AC yang timbul dari DC Dalam beberapa DC-DC Converter Ini bisa menyediakan sebuah isolasi sumber dan load Sumber dan beban Dan ada converter yang memakai transformer atau coupled inductor yang memisahkan dua circuit Tapi itu akan didiskusikan nanti Dan ini bisa digunakan untuk memecahkan sebuah ground loop Dan juga untuk fungsi keamanan Dan yang paling penting adalah Dan DC-DC Converter sangat bisa melindungi sistem dari interferensi elektromagnetik Sehingga DC-DC Converter bisa menjalankan circuitnya dengan baik Namun dalam DC-DC Converter tidak semuanya ideal Dalam DC-DC Converter akan ada elemen parasitik Yaitu resistensi yang disebabkan oleh alat-alat lain selain resistor Semua alat pasti ada sebuah kayak resistensi Dioda, kapasitor, induktor, kabelnya sendiri Semuanya memiliki resistensi Dan apa yang membuat ini adalah Mereka menyebabkan kehilangan voltase yang eksesif Dan kalau kita melihat ke grafik berikut ini Ini adalah perbandingan V output dari V input D adalah D adalah perbandingan kan waktu nyala dengan frekuensi kan Seiring D mendekati 1 Yaitu kayak waktunya mendekati frekuensi Secara ideal seharusnya Perbandingan voltase outputnya dibanding dengan voltase inputnya Seharusnya naik sampai tak hingga Tapi karena ada elemen parasitik Yang terjadi adalah Mereka akan naik terus sampai suatu titik Dan dekat ke D bernilai sama dengan 1 Voltase outputnya dan perbandingannya Akan jatuh dengan cepat ke 0 Jadi elemen parasitik sangat dipertimbangkan Dalam penggunaan dan pembuatan DC-DC converter Dan berikut ini ada beberapa DC-DC converter Yang paling umum digunakan Perkenalkan saya Samuel Benedik Situmorang NPM 2206827661 Akan mempresentasikan mengenai bug converter Pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bug converter DC bug converter adalah rangkaian elektronika Yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC ke DC Atau bisa dibilang converter DC to DC atau choppers Metode yang digunakan dalam bug converter ini adalah metode switching Seperti namanya converter step down Step down converter itu adalah Alias nama dari bug converter Converter step down ini menghasilkan tegangan average yang lebih rendah Pada sisi keluaran dibandingkan dengan tegangan input Rangkaian ini biasanya digunakan untuk DC power supplies Dan kontrol kecepatan motor DC Next slide Berikut adalah rangkaian DC bug converter Yang saya ambil dari internet Komponen-komponen penyusun dari DC bug converter itu ada sumber masukan DC Rangkaian kontrol atau drive circuit Dioda freewheeling Induktor, kapasitor, mosfet, dan beban Next slide Fungsi-fungsi dari tiap komponen yang baru saja saya sebutkan adalah mosfet Ini dia digunakan sebagai pencacah arus sesuai dengan setting duty cycle Drive circuit disini digunakan untuk mengendalikan mosfet Induktor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus Energi tersebut disimpan di kalam mosfet on dan dilepas di kalam mosfet off Lalu ada dioda freewheeling yang digunakan untuk mengalirkan arus yang dihasilkan induktor di kalam mosfet off Next slide Feedback dari circuit DC bug converter DC chopper tipe bug harus ditambah dengan rangkaian feedback sebagai pembanding nilai output dengan nilai referensi untuk menghasilkan tegangan output yang konstan Selisih antara tegangan keluaran rangkaian yang dibandingkan tegangan referensi akan digunakan untuk menghasilkan duty cycle PWM yang disesuaikan untuk mengontrol switching mosfet Semakin banyak selisih yang dihasilkan dari perbandingan tegangan input dan output maka semakin besar pula duty cycle PWM yang dihasilkan Semakin besar duty cycle yang dihasilkan maka semakin besar pula tegangan keluaran yang dihasilkan DC chopper tipe bug Akan tetapi kelemahannya adalah tegangan output tersebut akan selalu lebih kecil atau sama dengan tegangan masukan DC chopper Next slide Berikut adalah rangkaian DC bug converter yang menggunakan feedback Prinsip kerja dari DC bug converter Prinsipnya itu mosfet yang dipakai pada rangkaian DC chopper tipe bug yaitu bertindak sebagai saklar yang sanggup membuka atau menutup rangkaian sehingga keluaran tegangan dapat dikontrol sesuai dengan duty cycle yang ada di setting lanjut mosfet on dan mosfet off Dari tadi saya telah menyebutkan kata mosfet on dan mosfet off akan saya jelaskan ketika mosfet on arus mengalir dari sumber menuju ke induktor ketika mosfet off arus yang disimpan induktor dikeluarkan menuju ke beban kemudian ke deodora freewheeling dan kembali lagi ke induktor plus dan minus dari bug converter kelebihannya adalah efisiensi yang tinggi rangkaian dari bug converter yang sederhana tidak dibutuhkannya transformer tingkatan stres yang rendah pada komponen switch ripple pada tegangan keluaran juga rendah sehingga penyaring atau filter yang diperlukan pun relatif kecil kekurangannya adalah tidak ada isolasi antara masukan dan keluar keluar yang dihasilkan hanya satu dan tingkat ripple yang tinggi pada arus masukan Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizad Kairiza dari Teknik Metalurgi dan Material dengan NPM 2206061053 saya akan menjelaskan tentang bug converter next apa itu bus converter? bus converter adalah salah satu jenis converter DC-DC yang digunakan untuk mengubah tegangan DC yang lebih rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi converter ini biasanya digunakan untuk meningkatkan tegangan kecepatan motor mengendalikan lampu LED atau mengubah tegangan baterai ke tegangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan sistem elektronik lainnya converter bus terdiri dari beberapa komponen utama termasuk trafo, transistor switching, dan kapasitor saat transistor switching diaktifkan arus listrik akan mengalir melalui trafo dan meningkatkan tegangan yang dihasilkan kapasitor akan menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh trafo sehingga dapat digunakan saat transistor switching dimatikan converter bus juga dapat bekerja pada berbagai jenis tegangan masukan dan dapat mengubah tegangan masukan menjadi tegangan yang lebih tinggi hingga beberapa kali lipat namun converter ini memiliki beberapa kelemahan seperti rendahnya efisiensi pada beban rendah dan adanya loss daya yang disebabkan oleh resistensi internal transistor switching next graphic bus converter graphic bus converter dapat dibagi menjadi empat periode utama yaitu periode periode off pada saat ini transistor switching diatur menjadi off dan arus listrik akan mengalir melalui trafo ke kapasitor yang akan menyimpan arus tersebut periode on pada saat itu transistor switching diatur menjadi on arus listrik akan mengalir melalui trafo dan meningkatkan tegangan yang dihasilkan dan ada periode reset pada saat ini arus listrik yang disimpan di kapasitor akan dialirkan kembali ke trafo melalui periode reset pada saat ini transistor switching diatur kembali menjadi on dan proses tersebut akan terus berurang next disini ada graphic bus converter operation next prinsip kerja bus converter tayangan masukan DC diatur oleh trafo ke trafo melalui transistor switching diatur menjadi off saat transistor switching diatur menjadi on arus listrik akan mengalir melalui trafo dan meningkatkan tegangan yang dihasilkan kapasitor akan menyimpan arus listrik dan meningkatkan tegangan yang dihasilkan yang dihasilkan oleh trafo sehingga dapat digunakan oleh transistor switching saat transistor switching diatur menjadi off arus listrik yang disimpan kapasitor akan dialurkan kembali ke trafo proses ini akan terus berulang kembali sehingga tegangan off seperti rendahnya resistensi pada beban rendah dan adanya loss daya yang disebabkan oleh resistensi internal transistor switching namun converter ini dapat bekerja pada berbagai jenis tegangan masukan dan dapat mengubah tegangan masukan menjadi tegangan yang lebih tinggi hingga beberapa kali lipat next disini ada gambar rangkaian bus converter pengaplikasian bus converter pengaplikasian bus converter ada beberapa macam yaitu meningkatkan tegangan kecepatan motor converter bus dapat digunakan untuk meningkatkan tegangan yang diberikan ke motor DC agar dapat berputar lebih cepat mengendalikan lampu LED converter bus dapat digunakan untuk mengubah tegangan baterai ke tegangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan lampu LED yang membutuhkan tegangan tinggi mengubah tegangan baterai ke tegangan yang lebih tinggi Converser bus dapat digunakan untuk meningkatkan tegangan baterai eh tegangan baterai eh tegangan sistem elektronik lainnya penyedia tegangan tinggi penyedia tegangan tinggi untuk sistem telekomunikasi konverter bus dapat digunakan untuk menyediakan tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh pangkat telekomunikasi seperti pemancar radio atau penerima sinyal satelit menyediakan tegangan tinggi untuk sistem medis konverter bus dapat digunakan untuk menyediakan tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh pangkat medis seperti defibrillator dan lainnya perkenalkan, nama saya Gabriel Judika Sagala dengan nomor MPM 220-606135 saya akan mempresentasikan tentang materi yang telah saya rangkum yaitu mengenai bugbus konverter jadi, bugbus konverter atau chopper adalah perangkat catu daya listrik yang digunakan untuk menaikkan dan menunjukkan tegangan DC atau direct current sesuai kebutuhan beban listrik yang kita perlukan jadi, bugbus konverter ini bekerja dengan memadukan prinsip bug converter dan bus converter yang tadinya telah dijelaskan oleh teman-teman saya berikut adalah contoh sirkuit bugbus konverter yang paling sederhana prinsip kerja bugbus konverter konverter bugbus dipengaruhi oleh besaran nilai duty cycle pada switching MOSFET untuk menaikkan dan menurunkan tegangannya proses switching MOSFET ini terjadi karena adanya pembangkit sinyal PWM dari microcontroller konverter bugbus juga bergantung pada induktor dalam transfer energi dari input ke output pada gambar ini merupakan rangkaian dasar bugbus konverter bisa kita lihat T1, D1, dan L1 itu membentuk rangkaian bug converter sedangkan T2, L1, dan D2 membentuk rangkaian bus converter disini L1 itu berperan ganda yaitu sebagai induktor bagi bug converter tapi juga jadi induktor bagi bus converter ini berperan diagram voltase dari bus converter dengan spesifikasi sebagai berikut L nya itu 5 mH C nya itu 100 micro F terus resistive load nya 5 ohm 50 ohm switching frekuensi 1 kHz input voltage nya 100 volt dan duty cycle nya 0,5 dan berikut merupakan diagram arus bugbus converter dengan spesifikasi yang sama seperti yang sebelumnya yaitu L nya itu 50 mH C nya itu 100 micro F resistive load nya itu 50 ohm switching frekuensi switching frekuensi nya itu 1 kHz input voltage nya 100 volt DC dan duty cycle line 0,5 nah fungsi bukan adalah bukan satu-satu cara untuk mengklasifikasi DC-DC converter nya ini juga bisa dilihat dari karakteristik dari DC-DC converter beberapa klasifikasi DC-DC converter termasuk termasuk dari arah arusnya dari ada nah fungsi DC-DC converter bukan satu-satu cara untuk mengklasifikasi DC-DC converter ada beberapa sifat lain yang bisa menjadikan basis klasifikasi yaitu termasuk arah arus dimana DC-DC converter dibagi menjadi DC-DC converter unidirectional dan bidirectional isolasi dimana kita memeriksa DC-DC converter DC-DC converter memiliki suatu komponen yang membuat sebuah sirkuit dimana ada dua bagian sirkuit yang terisolasi dari satu sama lain metode switching yaitu penggunaan switch apa yang ini dibagi menjadi hard switching dan soft switching dan kadang-kadang DC-DC converter ada yang khas yang akan dijelaskan nanti pertama kita akan lanjut ke isolasi isolasi ini adalah pembagian DC-DC converter menjadi dua bagian yang terisolasi memakai pasangan induktor atau dengan transformer 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 sudah terbukti efektif untuk membuat arus yang berbeda sehingga DC-DC converter dengan isolasi merupakan suatu hal yang memiliki viabilitas yang baik dan beberapa keuntungan yang dibawakan dari isolasi adalah keamanan keandalan dan reduksi noise sedangkan DC-DC converter yang memiliki isolasi mempunyai kekurangan biaya dan ukuran yang lebih besar dengan efisiensi yang lebih kecil apakah kamu pernah melihat sebuah grafik elekt sinyal listrik terus bukan mereka bukan kayak garis yang murus gitu tapi ada banyak gelombang yang frekuensinya tinggi dan kecil yang berfutuasi itu adalah noise dan kita nggak mau hal itu terjadi karena itu bisa menginterferensikan dengan output listrik ini adalah salah satu contoh converter yang memakai isolasi yaitu isolated to transistor zeta converter seperti pada namanya ini ada isolasikan dua bagian yang memiliki trans memisahkan bagian input dan output melalui sebuah transformer namun ada namun resonansi dari transformernya juga membuatnya kayak memiliki bisa mendapatkan stres voltase yang tinggi untuk mereduksikan fenomena ini ada zeta converter ada zeta converter terisolasi dengan transistor lebih dan dua dioda lebih di sisi kiri converternya dan converter ini biasanya dipakai di hp di laptop di komputer gitu berikutnya adalah arah arus ya arus bisa tidak hanya mengalir dalam satu arah tapi arus juga bisa mengalir dalam dua arah biasanya dalam DC converter sebuah arus listrik seharusnya hanya satu arah kena dioda dan transistor dalam situ namun dengan switch yang bisa menyediakan arus dua arah maka bisa membuat DC converter yang memiliki dua arah converter unidirectional memiliki keuntungan dengan jumlah komponen switch yang lebih sedikit converter bidirectional di di tangan yang lain memiliki beberapa karakteristik yang hanya bisa disediakan oleh bidirectional currents seperti seperti keamanan dan hitungan ini kayak yang itu adalah gambar diagram yang menggambarkan perbedaan unidirectional dan bidirectional yang ketiga adalah mode switching yang kita mendiskusikan dari tadi di PPT adalah metode hard switching ini adalah yang memakai PWM dan converter ini memiliki keuntungan jumlah komponen kecil efisiensi tinggi frekuensi konstan kontrol yang relatif sederhana untuk dilakukan ketersediaan sebuah controller secara komersial sehingga mudah didapatkan dan memiliki perbandingan konversi yang sangat tinggi ini membuatnya sangat sesuai untuk banyak aplikasi yang kita sudah dapat dan tidak heran bahwa converter ini sangat populer namun converter ini memiliki sebuah kekurangan dimana dalam switch antara nyala dan mati ada energi yang didisipasi atau hilang di semikonduktor transistornya oleh karena itu ini tidak sesuai untuk penggunaan di frekuensi tinggi kalau kita mau mencari sebuah converter switching yang sesuai di frekuensi tinggi kita harus melihat ke converter soft switching yang membedakan soft switching dari hard switching adalah bahwa nyala dan matinya terjadi ketika arus atau voltasenya bernilai dengan 0 karena ini disipasi energinya bisa berkurang next ini adalah diagram converter yang soft switching dan akhirnya adalah kaskat ini sangat mudah untuk ini cukup sederhana untuk dijelaskan sebuah DC converter kaskat adalah dua DC converter yang di yang di atur seperti ini dan ini dikarenakan ada aplikasi aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi rasio konversi yang tinggi sesuatu yang tidak bisa dicapai satu DC converter sehingga dua DC converter bisa diatur sebegini untuk mencapai hal itu itu aja dari kelompok kami terima kasih untuk mendengarkan dan maaf kalau saya nggak bisa menyalakan kamera karena saya ngelak banget terima kasih lagi dan sampai jumpa